Bersa Pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi memberikan bantuan disabilitas dalam acara memperingati hari lanjut usia. Selasa 31 Oktober 2023, Pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi memberikan bantuan disabilitas dalam acara memperingati hari lanjut usia. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dina Sosial Kota Jambi Noviarman. Dalam kata sambutannya Maulana mengatakan, dalam segi waktu hari lansia ini seharusnya dilakukan pada bulan Mei lalu. Pada kegiatan ini sebanyak 180 para lansia dan anak-anak difabel untuk diberi bantuan, berupa kursi roda, kaki palsu, dan lainnya. Pemerintah Kota Jambi, mengambilkan kursi roda, ada yang kaki palsu, dan lain-lain, hari ini kita serangkan. Kami semua gejaran pemerintah kota Kami terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, terutama kepada Lansia. Kenapa? Karena Lansia ini jumlahnya akan bertambah terus, seiring dengan peningkatan derajat sehat. Isi harapan hidup kita sekarang sudah 72,99 tahun. Artinya, yang masuk masa Lansia nanti secara piramide penduduk tambah banyak. Usia-usia Lansia yang produktif, terus kita optimalkan perannya di masyarakat, jadi toko, jadi orang yang kita hormati, jadi pandutan, dan yang memang mengalami kekurangan dalam hal-hal siapap tangannya dan lain-lain, kita harus kita bantu. Salah satunya adalah adanya kartu Lansia nanti. Setiap penduduk kota Jambi yang masuk Lansia akan diberi identitas. Seperti identitas anak, itu juga ada kartu identitas Lansia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan mobilitas sehatnya seorang orang tua. Misalnya, petugas kemas tidak boleh antri, memberikan pelayanan kependudukan tidak boleh antri, tunjukkan kartu itu. Maka depan ini menjadi program moralitas untuk penanggungan lansia. Pemerintah kota Jambi terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama pada Lansia. dikarenakan jumlah Lansia ini akan bertambah terus teriring meningkat derajat kesehatan. Sementara itu, Malone juga mengatakan, usia harapan hidup kita adalah 72,9 tahun, artinya yang masuk masa Lansia nanti secara piramida penduduk tambah banyak. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!